Pemirsa sebuah perisiwa baku tembak kembali terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, menewaskan dua orang yang diduga bagian dari kelompok Santoso, serta satu orang anggota BRIMO Polda, Sulawesi Tengah. Aparat gabungan TNI Polri yang berada di Desa Sanginora, Kecamatan Poso, Posisir Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pada selasa 9 Februari 2016 terlibat baku tembak dengan dua orang pelaku bersenjata api yang sedang berbelanja sembako di salah satu kiosk di desa tersebut. Petugas TNI Polri mendapatkan laporan dari warga mengenai keberadaan dua orang tidak dikenal yang mencurigakan karena memborong barang-barang kebutuhan sembako. Petugas kemudian mengecek ke lokasi dan secara tidak terduga salah seorang pelaku melakukan penembakan. Tugas melakukan tembakan balasan yang akhirnya menewaskan kedua pelaku.